Sampai jumpa di video selanjutnya. Menyenangkan, penuh dengan keindahan, penuh dengan cinta kepada orang-orang yang Anda sayangi. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai satu hal yang saya percaya semua orang berharap selalu dirasakannya dalam kedamaian. Tapi pada kenyataannya kadang-kadang suka hilang pergi entah kemana. Kita akan membahas mengenai cintaku on off. Seperti apa kita sambut Pak Mario Teguh. Terima kasih sahabat-sahabat saya yang baik hatinya silahkan duduk. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Cintaku on off. Kita menganggap cinta itu hanya untuk kekasih padahal cinta kepada Tuhan. Cinta kepada diri sendiri, cinta kepada orang tua, cinta kepada peran kita bagi kebaikan sesama. Itu semuanya cinta. Jadi cintaku on and off itu bukan hanya tentang kekasih. Tapi kita bahas mengapa tenaga kehidupan kita juga sering naik dan turun. Seiring dengan naik dan turunnya cinta kita. Itu. Pak Mario bicara mengenai kehidupan cinta yang naik turun. Perasaan cinta yang naik turun. On, off, on, off. Ada orang yang datang, pergi. Tapi tentunya kita menginginkan orang yang tepat yang selalu ada di hati kita Pak. Orang seperti apa sebenarnya yang paling pas mengisi hati? Super sekali Mas Ilbram. Yuk kita lihat memnya. Segala sesuatu berakhir. Orang bertemu dan berpisah tapi yang akan tetap bersama Anda dalam hati dan pikiran adalah orang baik yang mencukuri apa adanya Anda. Lihat ya. Kalau kita berpisah, cek apakah dia orang baik atau tidak. Itu dari beda perasaan Anda. Kalau Anda merasa sedih, terluka karena berpisah, orang itu baik gak? Tidak. Kalau Anda berpisah sedih, kangen merindukan kebahagiaan bersamanya, dia orang baik gak? Baik itu loh. Sekarang, orang-orang yang terluka dalam perpisahan, cek. Kalau Anda marah sekali dan terhina, itu bukan orang baik. Jangan diteruskan. Orang-orang baik yang ingin kita beri, malah tidak memerlukan pemberian dari kita. Orang-orang yang tidak pantas diberi, ngerogoti. So itu kehidupan. Nah, setiap pertemuan ada potensi perpisahan. Jadi berhati-hatilah kalau Anda merasa mengikatkan diri dengan keseluruhan hidup Anda kepada seseorang. Tetapi, ini terjadi betul dalam kehidupan saya dan sahabat-sahabat saya. Mereka mengomentari cinta dan kesetiaan saya kepada Ibu Lina dengan kata-kata seperti ini. Kalau kalian nanti terpisah, salah satu meninggal dulu, apa gak takut dengan cinta seperti ini? Saya tanya, jadi kalian menakar cinta Anda karena takut istri mati duluan? Itu loh. Banyak orang bilang, jangan mencintai terlalu. Nanti kalau dia berangkat duluan bagaimana? Berarti cintanya itu termasuk doa untuk dia segera berangkat atau tidak. Iya toh? Kan katanya kita diminta untuk hidup seperti, kita hidup dengan kualitas seperti akan hidup selamanya. Dan sembahyang dan berdoa seperti kita meninggal besok. Keseimbangannya di situ, bukan menakar kasih sayang. Cintai sepenuhnya atau tidak sama sekali. Itu. Super Pak Mario. Strong words. Cintai sepenuhnya atau tidak sama sekali. Super sekali. Baik, sekarang saya minta Anda untuk mengambil alat polling. Lalu siapkan diri Anda untuk menentukan satu pilihan. Dari tiga pilihan yang ada. Anda juga bisa mengikuti polling ini di mtgwpol.com. Silahkan Anda buka ya. Pollingnya adalah. Apa yang harus Anda perbaiki jika hubungan cinta Anda tidak pernah lancar? Yang A, memperbaiki cara memilih orang untuk dicintai. Yang B, memperbaiki cara Anda dalam mencintai. Yang C, menunda hubungan cinta untuk membangun kedewasaan. A, B atau C. Silahkan Anda tentukan pilihan sekarang. Lima, empat, tiga, dua, satu. Kita berikan tepuk tangan. Kami sudah love jawabannya. Ditambahkan dengan jawaban Anda yang memilih di mtgwpol.com. Akan seperti apa hasilnya? Jangan kemana-mana. Akan segera kita lihat. Tetap bersama kami di Mario Teguh. Golden Ways. Wanita harusnya tegas sekali. Laki-laki yang akan jadi suamiku akan seperti ini. Nah kalau dia ragu-ragu karena ibunya sering bilang, jangan cari suami kayak bapakmu. Berbicara mengenai cintaku on-off. Banyak orang yang tiba-tiba kehilangan cinta lalu kehilangan rasa syukurnya terhadap kehidupan. Sehingga membenci kehidupan, ingin meninggalkan kehidupan malah, dan percaya bahwa tidak akan pernah mencintai lagi. Pertanyaan saya kepada Pak Mario, bagaimana Pak caranya yang paling benar untuk mencukuri kehidupan ini? Pertanyaan yang baik sekali. Nanti izinkan saya untuk juga mendemokan sedikit ya. Tapi kita baca dulu memesnya. Syukurilah kehidupan karena saat ini ada orang yang sedang menyesali perlakuan buruknya terhadap kehidupan. Tidak begitu jelas kecuali dicontohkan. Tolong Anda helal nafas sedalam mungkin. Semua. Perhatikan betapa lancarnya. Hirup lagi, dalam-dalam, keluarkan. Sambil saya ingatkan, di rumah sakit ada orang yang sulit bernafas sekarang. Yuk tarik nafas, pelan-pelan. Keluar lagi, enak sekali tau. Bernafas itu, kenikmatan, dan kamu kotori nafasmu. Ibunda masih ada. Syukuri, karena saya kangen sekali dengan Ibu Marwia yang sudah tidak ada. Siapa diantara kita kalau datang mengunjungi orang tua, lalu orang ibu menyiapkan macam-macam. Pisang, macam-macam untuk dibawa pulang, lalu anaknya menolak tau. Repot terlalu banyak. Apakah Anda bisa memaafkan diri Anda kalau itu pemberian terakhir, Ibunda? Waktu Anda pulang tanpa membawa titipan beliau, lalu beliau meninggal. Kapan Anda bisa memaafkan? So, terima meskipun dia bungkuskan ayam, kambing, kelapa sama pohonnya. Bawa, bawa. Saya ada teman yang menyesal tentang itu. Ada teman yang mensyukuri karena itu. Dan sekarang hidupnya lebih baik karena orang tuanya. Jadi bahagia sekali kalau dia datang. Yang dulu selalu mengecewakannya karena menolak hadiah. Tapi ada yang menyesal karena sampai sekarang tidak bisa. Memaafkan dirinya karena telah menolak orang tuanya. Syukuri kehidupan. Super sekali. Terima kasih Pak Mario. Baik, sekarang saatnya Anda melihat seperti apa hasil polling yang sudah dipilih oleh sahabat super yang hadir di studio. Ataupun Anda di mtgwpol.com. Hasil dan prosentasenya adalah seperti ini. Apa yang harus Anda perbaiki jika hubungan cinta Anda tidak pernah lancar? Pilihan A, 23 persen. Pilihan C, 21 persen. Dan pilihan B, 56 persen. Baik, kita berikan tepuk tangan. Seperti apa alasan masing-masing Anda yang sudah memilih A, B, ataupun C. Saya minta yang ingin mempertanggungjawabkan jawabannya. Yang memilih A. Yang memilih A. Ibu, ya, ibu bisa naik ke atas panggung. Yang memilih B, silakan Pak. Dan yang memilih C, ya, silakan Ibu. Tiga orang ini, kita berikan tepuk tangan untuk mereka. A, B, ataupun C. Baik, langsung saja kita lihat seperti apa alasannya kenapa mereka memilih A, B, ataupun C. Ibu, silakan. Anda memilih A. Saya memilih itu karena agar hubungan kita itu lancar, maka kita itu harus memperbaiki dulu cara kita untuk orang yang akan mencintai kita. Dan satu lagi, menurut saya lebih baik dicintai daripada mencintai. Bagi saya mencintai seseorang, belum tentu orang tersebut mencintai kita. Sedangkan dicintai orang, itu kita bisa memperbaiki diri kita untuk mencintai dia apa adanya dan mensyukuri itu apa adanya. Super sekali, kita berikan tepuk tangan. Sebelum saya pindah ke pemilih berikutnya, saya tanya dulu. Kan Anda memilih dicintai daripada mencintai. Apakah Anda akan menikahi orang yang tidak Anda cintai, tapi mencintai Anda? Ya. Ya, harus bilang begitu, sudah. Ya, oke. Nah, itu banyak sekali sekarang orang yang melihat, nah ini target. Gitu? Oke, good. Nah, Anda apa? Anda memilih memperbaiki cara Anda dalam mencintai. Mengapa? Pertama, saya menjawab baik berdasar kepada Allah SWT. Misalnya apabila saya mencintai Allah kurang lancar, saya memperbaiki cara sendiri, koreksi sendiri. Karena tipikal saya adalah mengkoreksi diri dulu baru mengomentari orang lain. Super sekali. Super sekali. Nah, ini? Ya, secara singkatnya, mundur satu langkah untuk maju beberapa langkah. Mundur satu langkah lewat beberapa kekasih itu. Nah, mengapa beberapa langkah? Maksud di sini beberapa langkah itu, jadi kita sambil menunggu kedewasaan kita mengoreksi diri, gitu. Oh, super. Jadi Anda menunggu dewasa, baru, sudah ketawa dulu. Jadi Anda menunggu dewasa, baru memilih untuk mencintai. Betul, Pak. Nah, jadi bagaimana caranya mendewasa sambil menunda cinta itu? Kan selama ini misalnya kita menjalin hubungan dengan seseorang. Nah, di saat kita belum berhasil sampai final, kita kan tahu kesalahan kita. Belum berhasil mencapai final? Istilah olahraga, istilah olahraga. Iya, iya. Satu langkah ke belakang. Iya, kan dia sukanya satu langkah ke belakang, terus selalu ke depan. Oke. Iya. Mohon maaf kalau saya kelihatannya bercanda tentang niat Anda. Tapi betul, ada orang yang bilang ini. Aku tidak mau pacaran, langsung menikah. Apa resikonya? Salah menikah. Iya, tahu? Satu lagi. Aku pacaran terus. Apa resikonya? Enggak menikah-menikah. Pacaran terus. Nah, apa? Bagaimana caranya? Ada yang tanya gini. Cara-cara supaya pacaran gak putus sampai menikah itu bagaimana? Tahu caranya pacaran sampai menikah? Jangan putus. Si sederhana toh. Enggak kepikir ya? Iya, enggak kepikir orang. Kalau pacaran gak pernah putus itu menikah. Ah, kalau gitu. Anda sekarang tadi memperbaiki cara memilih orang untuk dicintai. Yang Anda perbaiki apa? Supaya tahu nanti dapatnya Mr. Right. Yang pertama, kita harus mensyukuri apa yang ada di dalam dirinya, Pak. Dirinya siapa? Dirinya dia? Iya. Oke. Ini, Anda yang menunggu kedewasaan. Iya. Jadi, kalau Anda ingin menemukan laki-laki yang pas untuk Anda, apa yang Anda gunakan sebagai kriteria? Yang penting, kriterianya baik. Baik. Terus, baik apa lagi? Baik dalam ekonomi, kerjaannya. Saya ambilkan beberapa contoh ya. Pak Yus. Sini. Good. Anda. Sini. Ya. Berdiri situ juga. Tuh. Anda. Ada tiga. Nih. Coba Ibu ke sini. Saya. Ya. Sini, Pak. Ya. Nah, di sini. Tiga. Laki-laki, pilihan Anda. Itu yang kira-kira seperti yang mana? Di antara bertiga ini. Secara fisik. Ya, secara fisik. Yang pakai baju putih. Oh, ini. Secara fisik. Ya. Kira-kira sifatnya kebaikan hatinya yang mana? Kalau baik sih belum tahu ya, Pak. Kira-kira. Perkiraan. Kalau dari lugu-lugunya yang pakai batik. Ini. Lugunya. Iya. Lugu. 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 Kira-kira dari kemampuanan finansial. Biar adil yang kotak-kotak. Yang ini ya. Iya. Betul. Biar adil. Iya. Anda. Laki-laki ideal Anda yang mana? Modelnya. Jangan mempengaruhi. Yuk. Yang mana? Yang ungu, Pak. Yang ini. Yang ini. Ini kan tadi fisiknya. Ini, the macho man. Oke, kebaikan hati kira-kira yang mana? Kalau baik, baik semua kayaknya, Pak. Baiknya semua, bagus. Oke, dari kemandirian finansial yang kelihatannya akan menjadi penyejahtera keluarga. Oh, kerja keras. Yang ungu, Pak. Yang ingin lagi. Tapi lihat nggak, dari eksersis kecil yang sederhana ini. Bahwa wanita itu tidak boleh hanya asal jatuh cinta. Tapi berpikir juga kelihatannya yang mana. Anda disukai, Pak. Kacamatanya mungkin ya. Iya. Tapi ini nggak tahu apa alasannya. Tapi, kalau begitu, dua ini sudah dua-duanya memiliki standar. Tidak sama yang pasti. Tetapi, a standard is better than no standard. Any standard. Lebih baik daripada tidak adanya standar. Jadi, wanita harus mempunyai standar dulu. Nah, sekarang pertanyaan saya. Anak, putri, wanita. Standar tentang laki-laki terbaik dari mana dia belajar. Ayahnya. Karena anak, wanita harusnya tegas sekali. Laki-laki yang akan jadi suamiku akan seperti ini. Nah, kalau dia ragu-ragu karena ibunya sering bilang, jangan cari suami kayak bapakmu. Hahahaha. Hahahaha. Ya. So, kesimpulannya, kita simpulkan sederhana. Dari sahabat-sahabat kita yang sudah menunjukkan pilihan. Paling tidak memilih dengan tegas. Satu, akan ada kemungkinan orang baik salah kita cintai. Akan ada kemungkinan. Sehingga memperbaiki diri itu mutlak. Kedua, kalau kita sudah memperbaiki diri, lebih besar kemungkinan kita mencintai orang yang tepat. Tapi kan, bagaimana gini? Kan Pak Mario bilang, love happens. Cinta itu hanya terjadi, tidak bisa direncanakan. Tapi bisa dihentikan perkembangannya. Hati-hati. Wanita yang sulit menemukan kekasih yang baik, rata-rata bergaulnya dengan wanita atau laki-laki? Laki-laki. Wanita yang hubung dengan laki-laki, sulit dikenali laki-laki lain. Karena bagi laki-laki, wanita yang bersama laki-laki, kelompok laki-laki adalah laki-laki juga. Jadi jangan menganggap karena Anda popular dalam pergaulan laki-laki, lalu dipilih oleh laki-laki loh. Hati-hati loh. Lebih baik eksklusif keluar dari pergaulan laki-laki, lalu dilihat oleh laki-laki sebagai pilihan yang terbaik. Itu. Kita berikan tepuk tangan dulu. Baik, terima kasih. Silahkan kembali. Bapak, silahkan kembali ke tempat. Di bawah saja mic-nya. Ya, kita break dulu sebentar, tapi pastikan Anda tidak kemana-mana, karena kami akan segera kembali, tentunya di Mario Teguh, Golden Ways. Anak muda kan keren. Mana mau anak muda remaja disuruh bawa belanjaan sama ibunya? Tidak mau, hilang dong. Mati dong pasaran ini, gitu kan? Terus membahas mengenai cintaku on-off. Salah satu alasan kenapa cinta berakhir adalah ketidaksetiaan. Nah, banyak orang yang beranggapan bahwa untuk menjadi seseorang yang setia, itu butuh pengorbanan yang luar biasa. Menurut Pak Mario, seperti apa? Super, Mas Ilbram. Yuk kita lihat memes-nya ya. Jika Anda mencintainya, berlaku setia kepadanya, bukanlah pengorbanan, tapi keindahan yang membahagiakan. Laki-laki, belajarlah melihat kesetiaan itu sebagai keindahan, bukan kewajiban, bukan beban. mudah-mudahan kita semua diberikan istri yang setia. Diberikan suami yang setia. Suami yang setia. Suami yang setia. Terus tiga kali, karena banyak suami tidak setia. Kesetiaan itu bukan pengorbanan. Masa, aduh aku setelah menikah, misalnya saya dulu waktu saya bekerja di bank, setiap kali ada asisten manajer muda yang pulang kampung dan kembali menikah, selalu teman-temannya itu ngerjain. Wah, you lose your freedom man, gitu. Gak bisa lagi sing the song of freedom, kenapa? Harus pulang, berangkat ke kantor, bawa rantang, gitu kan. Bukan ibu-ibukan, gitu kan. Karena disangoni makanan sama istrinya, jadi kehidupan laki-laki yang sudah menikah itu kembali menjadi seperti bapak-bapak, gitu kan. Anak muda kan keren, mana mau anak muda remaja disuruh bawa belanjaan sama ibunya? Gak mau, hilang dong, mati dong pasaran ini, gitu kan. Nah laki-laki setelah menikah harus berubah, jalan harus gandeng istrinya, gitu kan. Buka pintu, buka istrinya dulu, gitu kan. Mobil buka kelasu, tutup, gitu kan. Terus kita naik mobil yang lain. Nah sekarang tantangan saya kepada anda laki-laki, apakah anda tipe laki-laki yang menemukan keindahan dalam kesetiaan? Gitu. Karena if you're a man, ingatkan ini ya, ingat ini ya, orang itu paling hati-hati berhubungan dengan laki-laki yang mampu mengkhianati istrinya. Kalau istrinya saja bisa dikhianati, siapa lagi yang tidak akan dikhianatinya? Itu ibu dari anak-anaknya lah. Bisa dikhianatinya, siapa lagi yang tidak akan dikhianatinya? So, memang sulit, karena keburukan telah lebih mudah kita biasai. Orang mengatakan, berubah menjadi orang baik itu sulit, karena telah terbiasa menikmati keburukan. So, yuk kita temukan keindahan dalam kesetiaan, berfokus. Ini satu kalimat tambahan dari saya. Love is focus. Cinta itu adalah fokus. Kalau Anda tidak berfokus bagi kebahagiaannya, that is not love. Itu. Super Pak Mario. Menemukan keindahan dalam kesetiaan. Super sekali. Baik, sekarang saya akan mencari atau mempersilahkan kepada Anda yang mau curhat kepada Pak Mario, yang perasaan hatinya sedang on-off. Antara ada dan tiada. Ada dan tiada. Silahkan. Siapa? Ya, silahkan Pak. Bisa maju. Satu lagi. Ibu. Ya. Silahkan. Naik ke atas panggung. Kita akan dengarkan curhat dari Pak Hasan dan juga Ibu Vini sebentar lagi. Pastikan Anda tidak kemana-mana. Terus bersama kami hanya di Mario Teguh. Golden Ways. Jadi, laki-laki akan bilang, kalau kau tak bisa tinggalkan masa lalumu, kau tak akan menjadi bagian dari masa depan. Banyak orang yang dalam hidupnya menginginkan satu hal, tapi tidak pernah berhasil didapatkan. Karena mungkin belum fokus atau masih banyak hal lain yang mengganggu. Pertanyaan saya kepada Pak Mario adalah, bagaimana Pak caranya agar kita benar-benar bisa mendapatkan yang kita inginkan? Fokus. Good. Yuk kita lihat meme-nya. Jika Anda ingin mendapatkan yang Anda inginkan, singkirkanlah hal-hal yang tidak Anda inginkan. Kelihatnya sederhana sekali ya. Tetapi tidak sederhana loh. Kan seperti semua nasihat, bilang kata-kata Mario tidak mudah dilaksanakan. Memang. Memang. Melaksanakan nasihat itu tidak sederhana. Ini sederhana, coba ya. Jika Anda ingin mendapatkan yang Anda inginkan, katakan kebahagiaan. Singkirkan ketidakbahagiaan. Gampang toh? Melaksanakannya? Tidak. Jadi jangan mengeluh ya. Memang hidup itu begitu. Semakin Anda mengeluh, semakin kelihatan hidup Anda sulit. Jok, jadi contohnya sekarang. Anda ingin dicintai dengan setia? Oleh orang baik? Berhenti marah tentang pengkhianat. Berhenti marah tentang mantan. Laki-laki mana suka berbicara dengan wanita yang masih mengingat mantannya? Jadi, laki-laki akan bilang, kalau kau tak bisa tinggalkan masa lalumu, kau tak akan menjadi bagian dari masa depanku. Nah, ini kan pembukaan untuk dua orang yang on-off ini. Pak Hasan. Apa on-nya, apa off-nya? Alhamdulillah, saya sudah menikah, Pak. Umur nikah saya hampir dua bulan. Ini suspens-ful. Dua bulan sudah mau curhat on-off. Wah, ini pasti mengerikan ini ya. Yuk, Pak, silakan. Sebelum menikah, kami memang pernah mencari hubungan. Dan kami, tempat kami tinggal memang tak jauh. Tidak jauh atau tak jauh? Tidak jauh. Ya, itu bahasa puisi tadi, tak jauh. Setelah kami memutuskan menikah, selang dua minggu, komunikasi tidak lancar. Kenapa? Ketika saya bertanya, dia jawab seperlunya. Ketika saya tidak penjanya, dia tidak bertanya. Oh. Kok bisa sampai menikah itu bagaimana? ceritanya. Lu iya, kan tidak ada komunikasi, hanya dalam dua minggu setelah pernikahan. Itu menikah. Anda kenalnya sudah berapa lama? Saya kenal dia sudah dari kecil, Pak. Sejak umur berapa? Dari saya SMP sudah mengenalnya, dan sudah ada rasa. Dari SMP? Sampai SMA, ya. SMP, SMA, sudah ada rasa. Sudah ada rasa, dan dia sudah ada rasa ke saya juga. Gak ada hubungan sudah. Sudah. Sudah pernah dinyatakan itu sebelumnya? Sudah. Terus? Setelah itu, dia menjalin hubungan dengan orang lain. Oh, berarti tadi on, sekarang off lagi ya? Setelah SMA off. Setelah dia sama orang lain sudah gak ada hubungan, saya mencoba komunikasi lagi. Nah, komunikasi ini saya bermaksud untuk serius. Setelah itu, kami berdua bersepakat, berkomitmen untuk menikah. Nah, setelah nikah, dua minggu ini, dia katanya, gak sayang. Oh. Apa, ada sudah tanya, mengapa? Saya sudah berulang kali tanya, setelah habis sholat, saya dudukkan dengan nada belan, saya bertanya, apa dasarnya, kok tidak sayang? Pasti ada dasarnya. Dulu sebelum menikah, sempat saya bertanya, apa kok kamu suka sama saya? Mau menikah. Katanya, saya bagus dalam ibadahnya. Setelah nikah, setelah ada seperti itu, saya tanya, apakah saya itu menyimpang dari agama? Atau di dalam keluarga ini, saya mukuli atau membentak dengan cara yang gak baik? Tidak. Dia diem dan menjawab, mas gak salah. Saya hanya tidak ikhlas, saya itu tidak sayang lagi. Nah sekarang, apa perubahan perilaku, karena dia menyatakan tidak sayang itu? Dia cuek pak. Dia cuek. Cueknya itu bagaimana? Selayaknya suami istri, dia saya pegang tangannya, dia seakan-akan melempar. Seakan kan gak mau. Menepis. Tidak mau dipegang. Iya. Sebelumnya dia juga terang-terangan, sayang, ya saling mencintai, terang-terangan. Dia secara tiba-tiba, seperti itu, saya sudah tanya, sudah nasih hati berulang kali. Dugaan Anda apa? Dugaan Anda bahwa wanita ini bisa berubah? Perasaan seperti itu apa? Jadi, atau mungkin dugaan saya salah juga ya pak. Jadi sebelum kami memutuskan untuk menikah, dia juga pernah menjalin hubungan dengan beberapa orang. Saya juga gak begitu, udahlah masa lalu gitu. Anda sendiri, apakah pernah ada hubungan dengan wanita-wanita lain sebelumnya? Pernah. Pernah. Berapa? Satu kali pak. Oh, setiap. Kalau dia berapa kali? Lebih dari satu. Saya yakin lebih dari satu. Lebih dari satu. Terus apakah dia masih ada kenangan dengan yang lama? Saya juga tanya juga, apakah masih ada orang lain yang belum selesai, terus masih mengganggu, dia tidak terima karena dia dipisah, terus gak terima, mungkin ada sesuatu yang sengaja orang lain itu lakukan untuk merusak hubungan ini secara tidak langsung. Saya juga sempat pergi seperti itu. Sekarang kalau disentuh saja tidak mau, lalu bagaimana pernikahan itu bisa berlangsung pak? dengan baik. Ini berlangsung setelah dua minggu pak? Sebelum dua minggu mau dipegang? Sebelum dua minggu dan sebelum nikah pun kami masih enjoy, masih saling mencintai, tidak ada masalah yang meragukan itu gak ada. Nanti dulu, jadi dua minggu, setelah dua minggu gak mau dipegang lagi? Tiba-tiba begitu? Tiba-tiba seperti itu secara berlahan. Jadi Anda dianggap bukan muhrim? Dingin, sikapnya dingin pak. Sikapnya dingin? Iya. Sulit dibayangkan pak, bahwa seseorang yang sudah kenal sejak kecil, menikah happy-happy, dua minggu tidak mau dipegang lagi? Iya, saya juga... Apakah kalau malam Anda berubah, gitu jadi... Sama saja pak. Sama saja pak. Jadi saya itu percaya dia itu baik, ibadahnya rajin, sholat, baca Qur'annya rajin, tapi secara tiba-tiba seperti itu kaget. Orang tuanya pun, kakaknya pun sudah menasihati, merasa kaget. Apakah ini benar-benar istri saya, atau bukan itu malah ini. Sudah mengadu ke orang tuanya? Sudah saya mencoba biar jalan keluarnya. Saya kasih nasihat, kok kurang didengar, barangkali orang tua yang lebih dipercaya bisa didengar lewat orang tua. Orang tuanya sudah berbicara dengan dia? Sudah, sudah barangkali sampai menangis orang tua pak, ngasih taunya. Oke, kita sementara kita tunda dulu pembicaraannya, kita berikan tepuk tangan dulu. Baik, kita break dulu sebentar. Akan kami lanjutkan sebentar lagi, pastikan Anda tidak kemana-mana tetap bersama kami, tentunya hanya di Metro TV di Mario Teguh Golden Waste. Kami dekat tapi tidak ada hubungan. Masing-masing tahu ada perasaan. Itu apa? Terima kasih untuk kebersamaan Anda dalam program ini MTGW. Saya Hilbram Dunar dan Pak Hasan baru saja menceritakan permasalahannya, di mana dia sudah mengenal calon istrinya dulu ya, pacaran sejak dari SMP sampai SMA, on off, on off, on off, tapi akhirnya menikah. Dan setelah dua minggu setelah menikah, tiba-tiba istrinya berubah jadi dingin. Di mana pernikahan mereka sekarang baru memasuki usia dua bulan. Hampir dua bulan. Seperti apa? Kita lanjutkan lagi dan belum juga kita dengar seperti apa cerita dari Ibu Vini. Silahkan. Oke Mbak Vini, silahkan. Begini Pak Mario, saat ini saya sedang menjalani hubungan dengan seorang laki-laki dan berusia sekitar hampir lima tahun. Pacaran. Enggak maksudnya. Oh pacarannya. Enggak. Iya kan kami kan kaget. Iya kan kan. Karena usianya lima tahun. Berhubungan dengan laki-laki berusia lima tahun. Enggak maksudnya hubungan kami. Usia hubungannya. Usia hubungan kami sudah hampir lima tahun pacaran. Terus? Di tahun pertama, itu memang tidak berjalan sangat tidak baik. Karena apa? Di tahun pertama, saya sudah dua kali diduakan. Oh. Bukan Pak. Kalau dua kali diduakan itu empat. Dua kali dua. Iya. Tapi tidak di kali dua ya Pak. Nah, dalam masa itu Anda marah sekali pasti. Marah pasti. Jengkel pasti. Nangis juga ada segala macam deh pokoknya rasanya. Tapi kembali lagi ke diri saya dulu, saya bukan seorang perempuan yang memang dibilang tipikal setia. Jadi Anda juga sebetulnya tidak setia? Dulu. Sebelum mengenal dia. Oh, sebelum mengenal dia tidak setia? Iya. Ya, mana bisa setia kepada orang yang belum Anda kenal? Bukan itu maksudnya Pak. Bukan Pak. Oh, jadi dulu waktu Anda punya kekasih pun tidak setia kepada kekasih Anda? Iya, betul. Oh, jadi itu seperti pembalasan gitu ya? Mungkin ya. Nah, kalau Anda itu tahun pertama Anda dua kali ditedak setiai, lalu ada empat tahun lagi nih. Apa yang terjadi dalam empat tahun itu? Setelah itu, saya sudah memaafkan dia yang setelah yang kedua kali. Nah, di tahun kedua tiba-tiba ada seseorang yang mendekati saya. Dia berusia lima tahun, lebih tua dari saya, lebih mature ya, lebih tua, lebih dewasa, pembawaan dan segala macemnya dibanding sama laki-laki yang ada sama saya saat ini. Usianya sama? Beda dua tahun Pak, kalau sama yang sekarang. Setelah itu kami dekat, tapi kami tidak mempunyai hubungan. Kami dekat dengan laki-laki yang, saya dan laki-laki yang baru itu dekat, tapi kami tidak menjalin satu hubungan. Namun kami tahu, kami sama-sama punya perasaan. Nanti dulu, pelan-pelan. Kami dekat, tapi tidak ada hubungan. Masing-masing tahu ada perasaan. Itu apa? Nah, kenapa laki-laki yang lebih tua ini menarik bagi Anda? Karena kita sepemikiran Pak. Sepemikiran, berarti dengan yang muda tidak sepemikiran. Kebetulan, kanan dan kiri. Karena? Kanan dan kiri. Berseberangan? Iya. Oh, pemikirannya berseberangan. Kita sering berselisih paham. Nah, terus kalau gitu gini, kan tadi Anda mengenal pria yang lebih dewasa, yang dekat, tapi tidak ada hubungan, tapi tahu masing-masing ada perasaan. Iya. Nah, itu apakah bisa dihitung ketidaksetiaan kepada kekasih Anda yang lebih muda? Secara dalam hati saya, bilang ya. Tapi? Tapi kalau untuk dilihat dengan mata, tidak. Gini, yang muda itu tahu nggak ada hubungan khusus dengan laki-laki yang lebih tua? Tidak. Tidak. Sekarang tahu dong. Saya harap dia nggak akan nonton ini. Oh, nggak mungkin. Nggak mungkin. Anak muda dengan masalah cinta, pasti nonton. Nah, sekarang dia dengan Anda ini, kalau dia mengajak Anda menikah tahun ini, apakah Anda terima? Kita memang punya rencana untuk dua tahun ke depan. Dua tahun ke depan. Yang lebih muda ya? Yang lebih muda? Iya. Yang lebih tua? Yang lebih tua, kebetulan pernah satu malam di tahun kedua. Nggak, maksudnya di tahun kedua aku dan pacarku yang muda itu. Yang muda ya Allah. Yang muda itu. Berarti ada dua ya? Iya, iya. Tapi yang satunya nggak pacarku. Pacarku yang muda. Jadi ketika itu pas sama pacarku, dia sempat bilang, oke kita bakalan serius hubungannya. Dan tiba-tiba malamnya, yang lebih dewasa telpon aku dan bilang, aku udah ngomong sama orang tuaku kalau aku mau serius sama kamu. Terus gitu, katanya tidak ada hubungan itu, tidak ada. Saya juga bingung Pak sebenarnya, tapi kebetulan orang tuanya juga sudah kenal sama saya. Oke, nah sekarang dua tahun, lima tahun ini berarti ada tiga tahun ini ya. Apa yang terjadi? Kok pada dua tahun itu, ada laki-laki yang lebih matang bilang serius orang tuanya, ada laki-laki muda yang juga serius. Kok tiga tahun ini belum terjadi apa-apa, dan mau ada dua tahun lagi. Kan menikahnya kira-kira dua tahun lagi. Itu apa yang terjadi dalam tiga tahun itu? Pastinya dalam satu hari itu saya bingung. Saya bingung, saya terlalu bingung, karena harus memilih yang mana hari itu. Aduh, nanti dulu. Begitu harus memilih yang mana, siapa bilang itu tidak ada hubungan? Berarti kalau seharus memilih yang mana, kadar cintanya sebanding. Mungkin nggak seimbang, tapi sebanding. Beda ya Pak, sebanding dan seimbang. Olah, tidak sama, tapi sebanding. Akhirnya, saya memutuskan untuk tetap menjalani hubungan dengan pacar saya. Lebih serius mana untuk menikah? Yang lebih dewasa atau yang muda? Dari dianya. Apa dari sayanya? Dari dianya. Kalau dari dianya, lebih serius yang dewasa. Kenapa belum diterima? Nggak tahu, saya juga bingung. Tiba-tiba saya memutuskan untuk bilang sama yang lebih dewasa, oke, kayaknya kita nggak bisa buat ngomongin ini lebih serius dan lebih panjang lagi. Yang dewasa ini single kan? Iya, single. Dan butuh tiga tahun ya untuk ragu-ragu itu. Sebenarnya saya bingung juga sih Pak. Terus tiba-tiba dia bilang, oh yaudah nggak apa-apa kalau memang keputusan kamu seperti itu, aku terima. Yang dewasa itu bilang seperti itu dan tiba-tiba menghilang. Dan setelah menghilang, yang dewasa itu... Off berarti ya? Off, dengan yang dewasa itu off. Dan tiba-tiba on lagi. Dengan yang muda. Dengan yang muda ini sempat on off? Iya, karena setelah yang dia dua kali selingkuhin aku, itu pasti off. Nah tapi dia coba buat ngenalin aku sama orang tuanya. Jadi pas dua kali selingkuh itu, aku belum dikenalin sama orang tuanya. Oke, sekarang di fast forward, sekarang ini ada berapa orang yang ada di dekat Mbak Fini? Sekarang satu, tapi jauh. Yang mana? Oh yang ketiga? Oh tidak, tetap satu Pak. Tetap satu yang muda. Saya masih bertahan sampai sekarang sama yang dua tahun lebih tua dari saya. Anda yang paling dekat ini mendengar tadi. Coba nasih hati Pak. Menurut saya, jadi setiap bunga itu tergantung pada diri kita sendiri. Jika kita mencoba untuk baik, mencoba untuk setia, pasti pasangan kita akan disetiakan juga. karena seimbang. Seperti itu Pak. Good. Nah sekarang, kira-kira mengapa ketidakjelasan itu menjadi warna dari kehidupan Anda? Kan on off, on off. Sekarang saya tanya, baterai, kalau dihubungkan dengan lampu, yang satu nyala terus, yang satu lagi nyala hidup, nyala hidup, nyala hidup. yang lebih awet yang mana? Yang nyala terus atau yang nyala hidup? Nyala terus sama nyala hidup. Nyala hidup. Nyala hidup. Bedanya apa? nyala hidup. Bukan nyala mati, nyala hidup. Sama. Baru sadar ya. Sehat nih, ini loh ya, wanita, ingat ya, wanita yang tidak jelas hubungannya dengan laki-laki, laki-laki yang lain menjauh. Bagi laki-laki yang lain, dianggap on terus, walaupun Anda on off. Sekarang usia berapa? Mohon maaf. Dua empat. Dua puluh empat. Bisa pinjam mikrofonnya, Pak. Yang saya melihat ibu, yang sudah lebih senior ibu, idealnya ibu Vini menikah umur berapa? Sebenarnya idealnya umur dua-dua kali, Pak. Dua puluh dua? Iya. Oh, di Palembang lebih muda. Terima kasih ibu. Lebih baik lebih cepat. Lebih baik lebih cepat. Nah, sekarang sudah terlanjur dua puluh empat. Dua lima berarti. Dua puluh lima. Satu tahun lagi. Good. Lebih baik menerima cinta dari yang muda atau yang lebih tua? Berarti tidak bisa dibatasi usia, Pak. Dia ada dua pilihan? Iya, tapi dia harus memilih. Di mana kira-kira di antara keduanya, mau tua atau muda, dia nyaman, bisa membinah dia untuk hidup sampai ke akhir hayatnya. Itu bareng kali, Pak. Oh, super sekali. Kita berikan tepuk tangan. Bagaimana caranya Anda tahu? Hamil itu kan tidak ada hampir hamil, kayak hamil. Hamil ya hamil, udah. Nah, orang hamil kadang-kadang aneh. Anda, Pak. Nasihatkan? Coba. Anda sebagai laki-laki yang sangat diinginkan wanita. Nasihatkan, Pak. Apa nasihat Anda? Untuk harus tegas antara laki-laki yang muda dengan yang lebih tua? Memilih, memilih di antara yang mana terbaik, yang mana terbaik, terbaik, baik dari segi apa namanya, kedewasaan, terutama agama. Ya, saya terima nikahnya. Agama. Lihat, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Anda, yang tidak hidup di dalam pikiran beliau, bingung, bayangkan dia. Sekarang siapa yang mengundang kerumitan itu dalam kehidupan Ibu Vini? Yes, Ibu Vini. Seandainya harus tegas, apa yang mau Anda lakukan? Saya memilih salah satu dari mereka. Memilih salah satu dari mereka. Betul-betul pilihan yang seimbang. Ya, sama. Vini Vini, sekarang dua-duanya masih dekat dengan Anda? Tidak. Dua-duanya tidak dekat? Sekarang sudah tidak dekat. Berarti pilihnya tinggal satu dong? Iya. Tidak ada pilihan? Tidak dekat dua-duanya? Bukan, saya pilihnya cuma satu. Yang ada sekarang ya? Yang ada sekarang cuma satu. Yang sekarang yang dekat dengan Anda siapa? Pacar saya, yang sudah dua tahun. Dekat? Atau sebetulnya sedang off? Sedang off. Betulnya tidak ada pilihan. Sedang off kok. Tetapi tampil di TV seperti ini, seperti on-off. Bagi laki-laki ini on loh. Bukan off loh. Ini sudah ada yang memiliki. Jadi laki-laki sangat khawatir. Nah, kalau gitu, Anda, bagaimana Anda bisa yakin memilih salah satunya? Padahal dua-duanya sedang off. Karena setelah malam itu, saya putuskan untuk tidak memilih yang dewasa. Beberapa bulan kemudian, dia menikah. Oh, dia sudah menikah. Dan dia memang benar pengen menikah. Sedih gak? Sedih dan kebetulan saya datang. Oh. Tapi kalau dari ceritanya, tidak tahu loh kita tadi bahwa dia sudah menikah. Dan itu adalah tiga tahun yang lalu. Jadi dari cara Anda bicara, siapapun mengerti seperti hubungan itu masih on. Padahal yang satu sudah menikah tiga tahun yang lalu. Berarti Anda hidup dalam sebuah alam impian Anda sendiri. Karena kita punya hobi yang sama, Pak. Siapa yang punya hobi yang sama? Saya sama yang lebih dewasa, kita sama-sama hobi nulis. Itu dia, lihat tuh. Masih kita punya hobi yang sama dengan yang sudah menikah tiga tahun yang lalu. Lihat. Berarti tidak pernah putus loh dia. Mungkin yang menikah sudah move on. Sudah melanjutkan kehidupannya. Sudah sekarang sedang merencanakan liburan ke Bali dengan istri dan anak-anaknya. Yang ini masih memikirkan hobi yang sama. Betul loh. Itu tiga tahun yang lalu loh itu. Kalau produktif bisa punya dua atau tiga anak itu. Kalau produktif. Iya, kalau produktif. So, kita tinggal dulu sementara. Pikirkan dulu. Kan kelihatan Anda sangat meminggungkan kami dan kita mengerti bahwa Anda hidup dalam alam harapan sekarang. Karena kita tidak mengerti tadi bahwa tiga tahun yang lalu, yang dewasa itu sudah menikah. Pak, mungkinkah istri Anda itu sedang hamil? Belum, mbak. Tahu dari mana? Tahu dari mana. Gini, sebelum menikah juga kami mempunyai target. Jadi kita mau punya anak itu satu tahun setelah kita nikah. Bagaimana caranya Anda tahu? Hamil itu kan tidak ada hampir hamil. Kayak hamil. Hamil ya hamil. Udah. Nah, orang hamil kadang-kadang aneh. Tidak mau dipegang. Tidak mau cium baunya. Rasanya enggak mau jadi enek. Begitu ya. Nah, bagaimana Anda tahu bahwa dia tidak sedang hamil dan sedang menolak Anda karena ngidam? Saya belum sempat berpikir sampai situ sih, Pak. Tapi... Kenapa enggak terpikir, Pak? Ung sudah menikah kok. Iya, tapi selama kami berhubungan dua minggu itu, saya rasa tidak ada tanda-tanda kami membuat kehamilan ini. Bahasanya luar biasa. Oke. Iya, iya, iya. Jadi, menikahnya sudah dua bulan. Oke, menikah dua bulan. Dua minggu berjalan lancar, setelah dua minggu tidak ada perubahan yang drastis. Padahal Anda tidak melakukan apapun yang bisa membuat kehamilan. Gini, Pak. Kami melakukan setelahnya hubungan suami-istri, setelah 2 minggu itu. Tapi, saya tidak, apa ya, tidak bisa mengungkapkan di layak umum seperti apa hubungan seperti itu. Tapi tidak membuat kehamilan. Tapi, tidak. Saya, saya masih sadar karena kami mempunyai target. Jadi, kami saling komitmen target kita satu tahun karena ingin berpacaran dulu, kita mau menitikairir selama satu tahun itu. Kenapa dua ini sulit sekali ya? Yang ini tidak jelas-jelas yang mana yang mau dinikahi, padahal satu sudah menikah. Ini tidak melakukan apapun yang bisa membuat kehamilan. Gini, Pak. Ya. Saya ini. Jadi, akhir ini, finalnya, fatalnya malah, Fatal. Fatal. Dia bilang, kenapa tidak mau dekat lagi, padahal layaknya istri itu melayani suami, istri itu ya minimal senyum itu sudah termasuk ibadah. Nah, sudah saya sampaikan seperti itu, dia tidak mau seperti itu, dia alasannya tidak sayang. Dan, dia malah siap ketika mau pisah. apakah ada penyesalan kira-kira menikah ini? Saya tidak ada penyesal, dan dia sudah saya tanya apakah menikah. Dengan saya itu menyesal, dia juga bilang tidak. Ya, pasti, Pak. Dia tidak akan mengatakan menyesal. Sebetulnya sebelum menikah, apakah ada sedikit pemaksaan dari pihak Anda? Tidak ada. Jadi, sebelum menikah kemarin, dia sudah dikasih tahu sama kakaknya, sama orang tuanya, dulu kamu menikah itu apakah dibaksa? Atau ada faktor tentu sih, kamu itu menikah? Enggak. Dulu memang, suka sama suka. Sebelum menikah, kami menginginkan kebersamaan, ada rasa kangen. Setelah kami bersama, malah rasa sayang itu tiba-tiba hilang. yang hilang kepada diri dia. Tapi kalau dari diri saya, tetap masih menjaga, masih saling menghargai gitu, Pak. Bisa enggak, Pak, kita kembali kepada satu kata yang dianjurkan oleh Tuhan saat kita masuk ke dalam keadaan yang sulit dan tidak kita mengerti. Sabar. Sabar, Pak, tunjukkan bahwa cinta Anda adalah untuk dia. Kalau dibenci, dimarahi, diam saja dulu. Buktikan saja dulu bahwa Anda memang suami yang mencintainya apapun, no matter what. Ini kan baru dua minggu itu. Dua bulan. Eh, dua bulan. Dua bulan. Lihat. Jodoh itu tidak bisa dinilai pada awal pernikahan. Jodoh itu setelah Anda punya anak, punya cucu, itu masih bersama-sama, itu jodoh. Ya, kalau tidak sebelumnya membutuhkan upaya. Jadi, Bapak sedang tertantang untuk berupaya sangat baik dan seburuk-buruknya pernikahan tetap lebih indah dari secantik-cantiknya cerita percintaan yang tidak pernah jadi pernikahan. Perhatikan. Seburuk-buruknya cerita pernikahan bisa diperbaiki. berdoa kepada Tuhan minta supaya apapun yang terjadi kepada istri Anda bisa diluruskan kembali. Ya, toh. Dan mudah-mudahan segera Anda bisa dikaruniai putra, putri yang lucu-lucu, imut-imut, ya toh. Dan mudah-mudahan setelah itu dia menemukan keindahan pribadi yang menjadikan Anda menikahinya. Nah, Anda Ya, Pak. Kapan Anda menjadi pribadi yang sangat menarik bagi satu laki-laki yang hebat? Sepertinya saat ini. Good. Jadi kalau kita punya dua kekasih satu sudah menikah berapa pilihannya? Satu. Nah, yang satu ini juga belum pilihan loh. Masih belum jelas. Masih on-off. Bagaimana caranya Anda tahu bahwa yang Anda dapatkan itu yang terbaik? Anak muda itu memang harus sering patah hati. Anak muda yang hebat itu patah hati, jatuh cinta lagi patah hati, jatuh cinta lagi patah hati, jatuh cinta lagi. Sampai suatu ketika patah hati itu hanya dikedip gitu aja patah hati. Kedip patah hati. Tapi Tuhan tidak akan menyianyikan orang baik seperti itu. Nah, jangan jadi orang yang tidak jelas bahan apa. Kalau saya pandai besi mau membuat pedang, saya butuh baja. Pribadi yang tidak tegas itu timah. Tembaga, seng. Mau ditajamkan seperti apapun akan ya habis saya, habis saya, habis saya. Capek yang menasehati. Seperti pandai besi. Lihat ya, anak muda yang hebat itu yang keras kepala. tapi jangan terlalu keras sampai dibuang. Iya toh, pandai besi bilang, ini katosem, dibuang. Iya toh, kalau dilihat begitu, eh, ini terlalu empuk, dibuang. Anak muda itu dikeraskan dalam proses kehidupan. Pak, salah satunya adalah Anda. Anda tidak mungkin nih Pak, ya. Tuhan tidak menguji orang lemah. Kedua, Tuhan hanya menguji yang bisa lulus. dia bisa lulus. Iya. Kedua, Anda sedang tidak diuji apapun Pak. Ini ujian gak ikut, UN gak ikut, UTS gak ikut. Iya toh, masih mengharapkan satu yang sedang off, buka diri bagi pergaulan yang baik. Itu, jadi kalau ada laki-laki keren tampan bilang, eh, sudah lihat saya di NTGW? Gitu. Sudah lihat saya di NTGW? Gitu. Istilahnya terbuka. Wanita yang agresif berusaha mendapatkan laki-laki yang terbaik. Ayo, bukankah Anda sudah meraih, wanita nih, bukankah Anda pernah merasa kenapa laki-laki yang baik kok sudah diambil orang? Ayo. Pernah kerasa gitu gak? Ayo. Kenapa? Yang ngambil-ngambil itu agresif. coba kalau Ibu Lina dulu terlambat ngambil saya. Anjurannya, Anda tidak bisa Anda dapat, Anda tidak bisa dapatkan kekasih yang Anda inginkan kalau Anda masih menginginkan yang tidak jelas. It's your life. Keputusan Anda, the quality of your life, it's your decision. Oke. Putuskan. Iya. Apa putusannya? Tetap sama yang dua tahun lebih tua dari saya. Tetap menjalin hubungan sama dia. Tetap sama yang nah apakah dia tahu bahwa Anda serius dengan dia? Iya. Iya? Iya. Sudah pernah menyatakan? Iya. Pernah. Iya. Apakah masih ada harapan untuk kembali kepada yang lebih dewasa? Tidak. Tidak. Sudah Anda serius? Insya Allah. Insya Allah. Dua tahun lagi mau menikah? Rencananya. Itu rencana Anda atau rencana dia? Rencana kami. Super sekali. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sekarang kita berikan tepuk tangan silahkan kembali. Pak Hasan. Terima kasih. baik kita break dulu sebentar. Jangan kemana-mana masih ada waktu untuk kita terus bersama dalam program ini hanya di Mario Teguh Golden Ways. Tuhan tidak terbatas kemampuannya untuk membahagiakan kita. Tuhan memberikan yang kita butuhkan. Yang kita inginkan termasuk yang tidak kita minta. Tapi sebetulnya kita inginkan. Anda, Pak, nasihatkan? Coba. Anda sebagai laki-laki yang sangat diinginkan wanita. nasihatkan, Pak. Apa nasihat Anda untuk harus tegas antara laki-laki yang muda dengan yang lebih tua? Memilih memilih di antara yang mana terbaik yang mana terbaik terbaik baik dari segi apa namanya kedewasaan terutama agama. Lihat. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Anda yang tidak hidup di dalam pikiran beliau bingung. Bayangkan dia. Sekarang siapa yang mengundang kerumitan itu dalam kehidupan Ibu Vini? Si. Seandainya harus tegas apa yang mau Anda lakukan. saya memilih salah satu dari mereka. Memilih salah satu dari mereka. Betul-betul pilihan yang seimbang. Iya, sama. Vini sekarang dua-duanya masih dekat dengan Anda? Tidak. Dua-duanya tidak dekat? Sekarang sudah tidak dekat. Berarti pilihannya tinggal satu dong? Tidak dekat dua-duanya? Bukan, bukan. Saya pilihnya cuma satu. Yang ada sekarang ya? yang sekarang yang dekat dengan Anda siapa? Pacar saya yang sudah dua tahun. Dekat. Atau sebetulnya sedang off? Sedang off. Iya. Betulnya tidak ada pilihan. Sedang off kok. Tetapi tampil di TV seperti ini seperti on-off. Bagi laki-laki ini on loh. Bukan off loh. Ini sudah ada yang memiliki. Jadi laki-laki sangat khawatir. Nah, kalau gitu Anda bagaimana Anda bisa yakin memilih salah satunya padahal dua-duanya sedang off? Karena setelah malam itu saya putuskan untuk tidak memilih yang dewasa beberapa bulan kemudian dia menikah. Oh, dia sudah menikah. Dan dia memang benar pengen menikah. Sedih gak? Sedih dan kebetulan saya datang. Oh. Tapi kalau dari ceritanya tidak tahu loh kita tadi bahwa dia sudah menikah dan itu adalah tiga tahun yang lalu. Jadi dari cara Anda bicara siapapun mengerti seperti hubungan itu masih on. Padahal yang satu sudah menikah tiga tahun yang lalu. Berarti Anda hidup dalam sebuah alam impian Anda sendiri. Karena kita punya hobi yang sama Pak. Siapa yang punya hobi yang sama? Saya sama yang lebih dewasa kita sama-sama hobi nulis. Itu dia, lihat tuh. Masih kita punya hobi yang sama dengan yang sudah menikah tiga tahun yang lalu. Lihat, berarti tidak pernah putus loh dia. Mungkin yang menikah sudah move on, sudah melanjutkan kehidupannya, sudah sekarang sedang merencanakan liburan ke Bali dengan istri dan anak-anaknya yang ini masih memikirkan hobi yang sama. Betul loh. Itu tiga tahun yang lalu loh. Kalau produktif bisa punya dua atau tiga anak itu. Kalau produktif. kita tinggal dulu sementara. Pikirkan dulu. Kan kelihatan Anda sangat membingungkan kami dan kita mengerti bahwa Anda hidup dalam alam harapan sekarang. Karena kita tidak mengerti tadi bahwa tiga tahun yang lalu yang dewasa itu sudah menikah. Pak, mungkinkah istri Anda itu sedang hamil? Belum, Pak. Tahu dari mana? Tahu dari mana. Gini, sebelum menikah juga kami mempunyai target. jadi kita mempunyai anak itu satu tahun setelah kita nikah. Bagaimana caranya Anda tahu? Hamil itu kan tidak ada hampir hamil. Kayak hamil. Hamil ya hamil. Udah. Nah, orang hamil kadang-kadang aneh. Tidak mau dipegang. Tidak mau cium baunya. Rasanya nggak mau jadi enek. Begitu ya. Nah, bagaimana Anda tahu bahwa dia tidak sedang hamil dan sedang menolak Anda karena ngidam? Saya belum sempat berpikir sampai situ sih, Pak. Tapi... Kenapa nggak terpikir, Pak? Ong sudah menikah kok. Iya, tapi selama kami berhubungan dua minggu itu saya rasa tidak ada tanda-tanda kami membuat kehamilan ini. Bahasanya luar biasa. Oke. Iya, iya, iya. jadi menikahnya sudah dua bulan. Oke, menikah dua bulan. Dua minggu berjalan lancar setelah dua minggu tidak ada ada perubahan yang drastis. Padahal Anda tidak melakukan apapun yang bisa membuat kehamilan. gini, Pak. Kami melakukan setelahnya hubungan suami-istri selama dua minggu istri. Tapi saya tidak apa ya, tidak bisa mengungkapkan di layak umum seperti apa hubungan seperti itu. Tapi tidak membuat kehamilan. Tidak. Saya saya masih sadar karena kami mempunyai target. Jadi kami saling komitmen target kita satu tahun karena ingin berpacaran dulu kita makin mau menitikairi selama satu tahun itu. Kenapa dua ini sulit sekali ya? Yang ini tidak jelas-jelas yang mana yang mau dinikahi padahal satu sudah menikah. Ini tidak melakukan apapun yang bisa membuat kehamilan. Gini, Pak. Ya. Saya ini. Jadi akhir ini finalnya fatalnya malah fatal. Fatal. dia bilang kenapa tidak mau dekat lagi padahal lainnya istri itu melayani suami. Istri itu ya minimal senyum itu sudah termasuk ibadah. Sudah saya sampaikan seperti itu dia tidak mau seperti itu dia alasannya tidak sayang dan dia malah siap ketika mau pisah. apakah ada penyesalan kira-kira menikah ini? Saya tidak ada penyesal dan dia sudah saya tanya apakah menikah dengan saya itu menyesal dia juga bilang tidak. Ya pasti, Pak. Dia tidak akan mengatakan menyesal. Sebetulnya sebelum menikah apakah ada sedikit pemaksaan dari pihak Anda? Tidak ada. Jadi sebelum menikah kemarin dia sudah dikasih tahu sama kakaknya sama orang tuanya dulu kamu nikah itu apakah dibaksa? Atau ada faktor tentu kamu itu menikah? Enggak. Dulu memang suka sama suka sebelum menikah kami menginginkan kebersamaan ada rasa kangen setelah kami bersama malah rasa sayang itu tiba-tiba hilang yang hilang kepada diri dia tapi kalau dari diri saya tetap masih menjaga masih saling menghargai gitu pak bisa gak pak kita kembali kepada satu kata yang dianjurkan oleh Tuhan saat kita masuk ke dalam keadaan yang sulit dan tidak kita mengerti sabar sabar pak tunjukkan bahwa cinta Anda adalah untuk dia kalau dibenci dimarahi diam saja dulu buktikan aja dulu bahwa Anda memang suami yang mencintainya apapun no matter what ini kan baru dua minggu dua bulan eh dua bulan dua bulan lihat jodoh itu tidak bisa dinilai pada awal pernikahan jodoh itu setelah Anda punya anak punya cucu itu masih bersama-sama itu jodoh ya kalau tidak sebelumnya membutuhkan upaya jadi Bapak sedang tertantang untuk berupaya sangat baik dan seburuk-buruknya pernikahan tetap lebih indah dari secantik-cantiknya cerita percintaan yang tidak pernah jadi pernikahan perhatikan seburuk-buruknya cerita pernikahan bisa diperbaiki berdoa kepada Tuhan minta supaya apapun yang terjadi kepada istri Anda bisa diluruskan kembali dan mudah-mudahan segera Anda bisa dikaruniai putra putri yang lucu-lucu ibut-ibut dan mudah-mudahan setelah itu dia menemukan keindahan pribadi yang menjadikan Anda menikahinya nah Anda iya Pak kapan Anda menjadi pribadi yang sangat menarik bagi satu laki-laki yang hebat sepertinya saat ini good jadi kalau kita punya dua kekasih satu sudah menikah berapa pilihannya satu nah yang satu ini juga belum pilihan masih belum jelas masih on off bagaimana caranya Anda tahu bahwa yang Anda dapatkan itu yang terbaik anak muda itu memang harus sering patah hati anak muda yang hebat itu patah hati jatuh cinta lagi patah hati jatuh cinta lagi patah hati jatuh cinta lagi sampai suatu ketika patah hati itu hanya dikedip gitu aja patah hati kedip patah hati tapi Tuhan tidak akan menyianyikan orang baik seperti itu nah jangan jadi orang yang tidak jelas bahan apa kalau saya pandai besi mau membuat pedang saya butuh baja pribadi yang tidak tegas itu timah tembaga seng mau ditajamkan seperti apapun akan ya habis saya habis saya habis saya capek yang menasehati seperti pandai besi lihat ya anak muda yang hebat itu yang keras kepala oke tapi jangan terlalu keras sampai dibuang ya toh pandai besi bilang ini katosen dibuang ya toh kalau dilihat begitu eh ini terlalu empuk dibuang anak muda itu dikeraskan dalam proses kehidupan pak salah satunya adalah anda anda tidak mungkin ya pak ya Tuhan tidak menguji orang lemah kedua Tuhan hanya menguji yang bisa lulus dia bisa lulus ya kedua anda sedang tidak diuji apapun ini ujian gak ikut UN gak ikut UTS gak ikut ya toh masih mengharapkan satu yang sedang off buka diri bagi pergaulan yang baik itu jadi kalau ada laki-laki keren tampan bilang eh sudah lihat saya di NTGW gitu sudah lihat saya di NTGW gitu istilahnya terbuka wanita yang agresif berusaha mendapatkan laki-laki yang terbaik ayo bukankah anda sudah meraih wanita nih bukankah anda pernah merasa kenapa laki-laki yang baik kok sudah diambil orang ayo pernah kerasa gitu gak ayo kenapa yang ngambil-ngambil itu agresif coba kalau Ibu Lina dulu terlambat ngambil saya anjurannya anda tidak bisa anda dapat anda tidak bisa dapatkan kekasih yang anda inginkan kalau anda masih menginginkan yang tidak jelas it's your life keputusan anda the quality of your life it's your decision putuskan ya apa putusannya tetap sama yang dua tahun lebih tua dari saya tetap menjalin hubungan sama dia tetap sama yang nah apakah dia tahu bahwa anda serius dengan dia iya 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 sudah pernah menyatakan iya pernah iya apakah masih ada harapan untuk kembali kepada yang lebih dewasa tidak tidak sudah anda serius insyaallah insyaallah dua tahun lagi mau menikah rencananya itu rencana anda atau rencana dia rencana kami super sekali terima kasih banyak terima kasih banyak sekarang kita berikan tepuk tangan silahkan kembali ke sini Pak Asan terima kasih baik kita break dulu sebentar jangan kemana-mana masih ada waktu untuk kita terus bersama dalam program ini hanya di Mario Teguh Golden Ways Tuhan tidak terbatas kemampuannya untuk membahagiakan kita Tuhan memberikan yang kita butuhkan yang kita inginkan termasuk yang tidak kita minta tapi sebetulnya kita inginkan di segmen terakhir MTGW Mario Teguh Golden Ways pertanyaan saya kepada Pak Mario berbicara mengenai cintaku on off adalah baik ketika on ataupun ketika off yang merubah adalah perubahan Pak Mario pada diri seseorang nah beberapa orang tidak suka dengan perubahan apa yang harus dilakukan super sekali sahabat-sahabat saya yang baik hatinya apakah perubahan menjamin perbaikan tidak tapi apakah ada perbaikan tanpa perubahan tidak jadi perubahan itu wajib yuk kita lihat ini memnya perubahan tidak selalu sesuai dengan yang Anda inginkan tapi perubahan adalah yang Anda butuhkan jangan selalu bilang Tuhan memberikan bukan yang kita inginkan tapi yang kita butuhkan tidak Tuhan tidak terbatas kemampuannya untuk membahagiakan kita Tuhan memberikan yang kita butuhkan yang kita inginkan termasuk yang tidak kita minta tapi sebetulnya kita inginkan lihat yang sudah menikah dengan bahagia dulu Anda tidak tahu sebaik itu istri yang mau dihadiahkan oleh Tuhan tapi diberikan so kalau begitu kalau Anda tidak menyukai perubahan tolong Anda ingat itu kebutuhan waktu kecil apakah Anda mudah diberi obat oleh orang tua tidak obat mata sedang coba merem waktu mau dikasih sampai dibuka-buka silotip-silotip tarik begitu tidak semua yang tidak kita sukai tidak baik kan itu Tuhan sendiri yang mengatakan yang kau sukai belum tentu baik bagimu dan yang tidak kau sukai belum tentu tidak baik bagimu itu terima kasih Pak Mario kita bisa masuk pada kesimpulan program ini kesimpulan kesimpulan dari program ini lihat bagaimana kita di dalam on-off itu sebetulnya on terus dan dalam on-off itu Anda meng-off kan perhatian orang lain kepada Anda waktu kita marah dengan mantan Anda mencegah kekasih yang baru masuk waktu Anda marah tentang mantan Anda istri Anda yang sekarang tidak damai coba lihat itu Anda bersahabat dengan mantan suami Anda gelisah coba itu sahabat-sahabat saya yang baik hatinya on-off di dalam cinta seyogianya dihentikan dan selalu on sebagai pribadi yang penyayang yuk kita lihat memnya jangan menunggu kesempatan yang sempurna karena Anda kehilangan kesempatan yang tepat sampai di sini berhenti dulu bagaimana Anda tahu sebuah kesempatan itu sempurna kalau Anda tidak pernah menggunakan kesempatan-kesempatan biasa berapa banyak orang penakut yang tidak bertindak alasannya menunggu kesempatan sempurna kesempatan apapun menjadi tepat jika Anda bersegera melakukan kebaikan dengan sebaik-baiknya kesempatan saya jalan-jalan di pasar lalu berkenalan dengan Anda Pak nama Anda Pak Tony Pak Sony bicara sebentar di sini coba ya Tuhan mencadangkan kalau saya bertahan satu setengah menit lebih lama dalam bicara dengan Pak Sony akan dibukakan ide bisnis bersama tapi banyak di antara kita ah kelihatannya tidak begitu penting ditinggal ayo berapa banyak kita kalau kita mau bersabar sedikit bicara ini nama Anda Pak Pak Iksan Tuhan bilang Tuhan sudah mencadangkan kalau Mario berlaku ramah kepada orang ini akan dilewatkan kebaikan melalui orang ini lalu saya tanya Pak Iksan sudah menikah? belum kemana itu wanita-wanita semua lalu terus bicara terus tertawa terus jadi hubungan baik lewatkan kita itu tidak pernah tahu janji dalam hubungan hubungan baik lalu kita tadi loh menyepilikan hubungan dengan berlama-lama mencintai orang yang tidak tidak jelas bercerita tentang laki-laki yang sudah menikah seperti masih on berhubungan dengan Anda bisa dibayangkan itu alangkah sia-sianya hubungan dengan real person ini real person nama Anda siapa Pak? Pak Dava ini real person Pak saya tidak tahu kebesaran apa yang saya bisa sumbangkan kepadanya dan kepada saya dari beliau kalau kita berbaik hati dan berbaik sikap coba so jangan menunggu kesempatan terbaik kesempatan sempurna semua orang yang Anda temui bisa dijadikan sempurna oleh Tuhan semua itu sebabnya Tuhan tidak menyukai orang yang memutus silaturahim karena rezeki itu lewatnya dari situ semula hari ini memang bahasanya seperti cinta-cintaan istat bukan cintaku on off pantes rezekinya on off selama rezekinya off itu biaya berjalan jadi kalau begitu mulai dari sekarang my love is always on my kindness kebaikan hati saya selalu on kerahmahan saya capek itu urusan pribadi tapi kebahagiaan orang lain itu tanggung jawab sosial kita ya orang tua capek urusan kita tetapi telpon ibu ibu apa kabar lakukan itu doa orang tua sudah menggantung di langit tinggal turun kalau anaknya mendoakannya so kalau gitu telpon segera orang tua ya telpon ibu apa kabar jangan beritahu itu proses memperbaiki rejeki nanti tahu ibunya anaknya gak ikhlas ini oke so sahabat-sahabat saya yang baik hatinya ini ya kehidupan itu indah yang keindahannya ditentukan oleh keindahan hati kita kedua kalau anda bersungguh-sungguh membahagiakan orang lain anda akan menemukan ternyata anda itu pribadi yang baik sekali coba deh selama ini anda punya pendapat tidak baik tentang diri sendiri coba ketemu nanti anda sahabati orang lihat bagaimana ternyata aku ini orang baik sekarang siapa yang merasa dicintai Tuhan good kalau saya tanya sekarang apakah anda karena dicintai Tuhan apakah anda kekasih Tuhan anda kekasih Tuhan tidak ada orang bisa menolak dijadikan kekasih Tuhan Tuhan maha pengasih nah sekarang kalau anda kekasih Tuhan apa yang tidak akan diberikannya nah sekarang pertanyaan saya adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan kenapa perlakuannya beda karena apakah anda mengkekasihkan diri kepada Tuhan apakah anda menyapa Tuhan dalam sahapaan yang lembut yang penuh kasih sayang so sahabat-sahabat saya yang baik hatinya marilah kita mulai hari ini betul-betul on dalam kasih sayang menghadiahkan diri bagi kehidupan kebaikan kehidupan sesama lalu perhatikan bagaimana Tuhan mengindahkan kehidupan anda itu super Pak Mario perhatikan bagaimana Tuhan mengindahkan kehidupan kita terima kasih untuk anda yang sudah satu setengah jam bersama kami menyaksikan program ini di MTGW saya Hilbram Dunar kita bertemu lagi minggu depan tentunya hanya di Metro TV di Mario Teguh Golden Ways setelah menonton acara Pak Mario Teguh Alhamdulillah semoga anak-anak jadi tahu bagaimana untuk bergaul itu untuk memilih pasangannya apakah pasangan itu memang jujur bisa dibawa untuk dalam kehidupan menemaninya sampai akhir hayat atau hanya ingin senang-senang saja di dunia ini terima kasih Pak Mario Teguh salam super setelah saya menonton acara Pak Mario Teguh saya merasa termotivasi dan saya mendapat banyak semangat-semangat baru terima kasih Pak Mario Teguh salam super setelah saya menonton Mario Teguh Golden Ways saya merasa percaya diri untuk mendapatkan pasangan yang terbaik untuk saya terima kasih Pak Mario salam super selamat menikmati